Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel otakwa e-drop jadi pada video kali ini gua akan membahas sebuah aplikasi aplikasi ini adalah aplikasi game dimana kalian bisa bermain game dan mendapatkan sebuah reward nah rewardnya itu akan dalam bentuk token nah jadi si game ini sebenarnya memiliki sebuah token dengan jaringan PSC jadi ketika kalian misalnya sudah mendapatkan si token ini kalian bisa menjualnya langsung di Pancake Swap nah jadi aplikasinya itu apa nanti akan kita bahas jadi bagi kalian yang belum tahu tentang aplikasinya dan ingin mencoba bermain di aplikasinya tonton videonya sampai selesai jadi kalian bisa tahu nih langkah-langkahnya itu apa aja dan juga bagaimana cara melakukan penarikan nantinya nah sebelum kita lanjut ke materi yang akan gue bahas jangan lupa untuk mensubscribe channel otakwa e-dropnya dan jangan lupa untuk di like dan di share juga dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasinya jadi apabila ada informasi-informasi terbaru tentang seputar cryptocurrency khususnya kalian enggak akan ketinggalan informasi-informasi tersebut jadi kita akan langsung aja membahas si aplikasinya jadi aplikasinya itu adalah namanya adalah aplikasi Boss Hunter nah kalian bisa mencarinya langsung di Playstore jadi atau nanti kalian juga bisa mengklik link yang ada di deskripsi yang akan gue sediakan nah Boss Hunter on crypto reward nah uniknya lagi adalah si Boss Hunter ini memiliki developer namanya adalah hiker games developer gamenya ya Nah hiker games ini memiliki beberapa aplikasi permainan cuma hanya si Boss Hunter saja yang memberikan reward dalam bentuk crypto jadi aplikasi-aplikasi game lainnya kalau nggak salah ya gue pernah sih download beberapa aplikasi-aplikasi si gamenya si hiker games ini ya tidak memiliki reward dalam bentuk crypto istilahnya bukan jadi play to earn lah jadi Boss Hunter ini mungkin bisa kita sebut saja kategorinya adalah sebuah game V game V adalah modifikasi dari bahasa game dan devy ataupun bisa kita sebut juga dengan blockchain game nah seperti itu nah walaupun si Boss Hunter ini belum sebesar ataupun memiliki fitur-fitur yang bener-bener apa ya kalau game V itu kan fiturnya itu memang kita harus mengaksesnya itu menggunakan metamask slice-nya itu harus menguat menggunakan akses depth lah seperti itu si Boss Hunter ini sudah dalam bentuk aplikasi nah jadi untuk permainannya apa aja dan fiturnya apa aja kita akan lihat nah disini gue akan membahas dari fitur yang pertama nah jadi yang fitur pertama itu adalah si shop nah di shop ini ini kalian ada isinya si Boss Hunter ini memiliki fitur premium membership dengan harga yang tertera dan juga keuntungan yang diberikan dari si aplikasi Boss Hunter yang kedua di sini ada fitur chest di sini ada legend dari chest ada epic chest dan juga ada chest nah disini kalian bisa membukanya itu secara gratis dengan kurun waktu tertentu biasanya kalau nggak salah sekitar dua jam eh sorry dua hari sekali itu kalian bisa mendapatkan chest chest ini dan juga kalian bisa membukanya itu menggunakan kunci nah kuncinya itu bisa kalian dapatkan dari drop ataupun membelinya menggunakan games dan juga kalian juga bisa membukanya itu menggunakan games nah jadi si chest-chest ini berisikan ya Armor oh sini ya item lah misalnya seperti itu nah disini ada game Packs game Packs nya itu juga kalian bisa membelinya dengan dengan harga yang tertera di sini dan juga kalian bisa mendapatnya mendapatkannya gratis sebanyak 30 games untuk satu video nah ini biasanya satu hari itu kalian bisa menonton sebanyak empat video untuk mengklaim si games yang gratisnya ini nah selanjutnya itu ada fitur hero nah hero utama ataupun hero yang akan kalian bisa gunakan untuk pertama kali adalah si Arya jadi nama hero ini adalah si Arya nah disini disini juga ada beberapa item dan juga materials nah item sata itemnya itu yang memiliki rarity masing-masing nah disini gua sudah memiliki weapon dengan rarity nya itu adalah epic dan juga gloves gua sarung tangan gua itu adalah rarity nya epic nah untuk di helmet gua masih uncommon dan untuk di armornya itu gua sudah memiliki rarity rar lah mungkin ya bahasanya ya Nah selanjutnya disini sebenarnya ada hero Halo selain si Arya ini disini ada Riks ada Vesis ada juga Alvin terus ada Valeska sampai dengan si Alpa jadi misalnya kalian bisa juga mereview nih misalnya kalian mau beli hero-hero nya kalian bisa mereview oh istilahnya ya player rolenya mereka tuh seperti apalah kayak gitu untuk membelinya pun disini variasi pertama kalian bisa membelinya menggunakan games dan juga kalian bisa membelinya menggunakan si token yang tersedia nah ngomong-ngomong masalah token jadi si boss hunter ini memiliki token namanya adalah arcade coin ataupun afc nah kalian bisa cari aja misalnya nama si token ini cuma sayangnya adalah si boss hunter ini ataupun si arcade coin ini tidak memiliki komunitas di telegram karena gua belum nemu si komunitasnya gua sempet cari-cari itu nggak nemu tapi untuk di aplikasinya itu mereka memiliki komunitas di Facebook itu istilahnya defense page nya mereka nah dan juga kalian bisa membeli hero-hero ini menggunakan rupiah seperti itu nah yang selanjutnya adalah fitur battle ada fitur battle ini ada ada boshan afk reward mailbox special over dan juga untuk bermain gamenya disini posisinya adalah gua sudah mencapai chapter 6 disini juga adalah kiwil endless tower arena dan red nah selanjutnya adalah dan nanti gua akan bahas tentang si betulnya nah disini adalah fitur power nah disini juga kalian butuh untuk mengupgradenya untuk memberikan damage tambahan HP tambahan dan status status tambahan dan lainnya kepada hero kalian dan disini ada setting nah di setting ini kalian bisa melihat bahwa mereka memiliki komunitas di Facebook dan komunitas di Twitter dan juga di reddit nah untuk melakukan withdraw nah disini kalian cukup tinggal klik yang tulisan transfer di menu setting nanti akan muncul tampilan seperti ini transfer arcade coin wallet address nah kalian harus menggunakan address Beb20 nah itu bisa kalian gunakan menggunakan address yang ada di trust wallet mat wallet ataupun imtoken ataupun cold wallet lainnya yang memang memiliki jaringan Beb20 ataupun BSC nah terus juga disini ada minimumnya adalah minimumnya itu adalah 1000 token ARC dengan fitnya itu adalah sebanyak 50 nah saat ini gua memiliki sekitar 800 cara mendapatkannya bagaimana cara mendapatkannya adalah kalian harus bermain game gamenya nah hasilnya ya betel lah disini eh bukan betel ya hasilnya ya petualangan lah adventure nih lah ya Hai disini nih yang ini nih setnya gitu nah disini ada tanpa ada fitur namanya bosan kan nah di bosan ini jadi ketika kalian melawan bos di setiap chapternya itu ada beberapa bos jadi semakin tinggi chapter kalian itu si mapsnya itu semakin banyak rutenya itu dan bosnya pun semakin banyak seperti itu nah kalau nggak salah ada sekitar 20 chapter yang tersedia disini nah gua baru chapter 6 baru chapter 6 nah iya sampai 20 chapter dan gua nggak tahu ya apakah nanti ada chapter baru lagi atau enggak di sini gitu nah disini maksimum stamina yang bisa kalian miliki adalah 25 nah disini untuk satu kali kalian main itu sampai misalnya ya kalau misalnya nanti mati tuh di gamenya nanti kalian bisa revive lagi itu dengan nonton video atau membayar dengan games kalau misalnya kalian mati lagi ya udah kalian harus berhasil main dari ulang lagi dan itu memakan sebanyak lima stamina disini ada lucky will lucky will ini bisa kalian dapat istilahnya kalian bisa mainkan menggunakan nonton video ataupun menggunakan stamina kalian nah cara mendapatkannya itu selain dari kalian bermain game itu kalian istilahnya selain adventure nya kalian juga bisa mendapatkan token air cnya itu ketika kalian bermain di endless tower cuma kalau di endless tower ini kan sifatnya ranking lah ya jadi kalian harus peringkat pertama nah peringkat pertama itu kalian bisa mendapatkan 420 materials jadi materials ini adalah untuk kalian melakukan upgrade hero dan juga disini dapat 400 games dan juga mendapatkan 60 token nah disini gua masih bingung ya di sini kan ada reward rate 1,05 kali mungkin kalau misalnya kalian menang terus bisa nih kalian peringkat satu terus atau mungkin tiga besar terus lah ya mungkin reward ratenya itu akan terus bertambah mungkin saya kurang tahu juga karena gua belum pernah sampai peringkat satu sih gua rata-rata peringkat 5 terus kalau masalah ini aja gua masih di peringkat 5 nah disini juga ada timelafenya itu sekitar 48 jam lagi berarti sekitar dua hari lagi baru nanti refresh baru yang baru lagi seperti itu disini ada fitur arena kalau fitur arena ini gua baru lihat dan gua belum tahu ya disini apa seperti apa gitu kan disini ada informasinya the arena is open every day from 002 00 UTC personal there are total of 10 oh ada 10 lantai dengan 10 boss yang berbahaya nih the same for all players jadi semua rata lah I'll start from equipment power heroes and cards will not be available starting HP nya itu 5000 dan attack jadi kayaknya itu 1000 oh jadi kayak nggak ada apa ya nggak ada buff lah disini gover test in the shortest amount of time defeat other players to win valuable rewards oh disini kita bisa dapat reward nah untuk joinnya itu kalian bisa mendapatkan ticket tiketnya itu kalau nggak salah dari drop sama chest kalau nggak salah dan ataupun menggunakan games disini kayak gitu nah cara permainannya oke disini akan gua kasih lihat dulu sedikit nah ketika kalian mau main game biasanya ditawarkan skill ataupun buff lah ya kalian mau pilih yang mana kita coba pakai field cara mainnya simple sebenarnya nah jadi si joystick ini hanya untuk move aja untuk jalan-jalan nah disini juga dapat lagi jadi jadi ada beberapa icon yang kayak tadi kan ikonnya dadu nah kalau ikon dadu itu biasanya ya kita bisa dipilih random lah sebenarnya kalau ikon dadu itu kadang reward kadang musuh cara mainnya gini aja nembaknya itu udah otomatis ya isinya nyerangnya itu udah otomatis jadi kalian cuma perlu bergerak-bergerak saja nah sudah selesai beberapa lagi nah cara mainnya simple ya cuman gini aja cuman gini aja cuman gini aja cuman gerak-gerak aja menghindari serangan-serangan musuh nah nanti setiap nah udah kayak gini aja mainnya simple nanti setiap kalian naik level itu nanti misalnya kalian sudah ngalahin banyak monster terus tiba-tiba naik level tuh kan disini gue level level 3 nanti HPnya itu nambah kalau misalnya kalian kena damage gitu lah terus ditawari lagi buff apa yang mau kalian gunakan seperti itu itu juga sebenarnya weaponnya itu yang epic ini gue baru dapet ini semalam pas gue buka chess gak sengaja gue mencet chess pakai games bukan yang gratisnya games gue jadi ini berkurang kemarin games gue udah banyak tuh buka chess legendary kalau gak salah sekitar 300 kayak gitu mencet eh tapi untung syukurnya adalah dapet weaponnya adalah weapon epic gitu kan nah ini adalah tampilannya nah kalau yang lambang-lambang kayak gini nih boss nih ini lambang-lambang kayak gini tuh boss nah kalau ini jadi ada tracer yang memang harus kalian kumpulkan tracer nya itu ya macam-macam sih biasanya material ataupun kunci ataupun juga koin gitu kalau untuk arcade koinnya sih gue kurang tahu gue kayaknya belum pernah gue dapet dari tracer ini mendapatkan si ARC nah kalau yang lambang-lambang dadu ya itu random kalian bisa dapet buff atau kalian bisa ketemu musuh atau bisa dapet ketemu raja slime raja slime itu nanti kalian ya sesuai dengan slimenya itu slimenya itu slime apa disini katakan kadang ada yang dropnya itu koin ada yang dropnya itu materials kayak gitu nah disini gue masih ada beberapa yang kosong jadi semakin lama chapternya itu si rute ininya nih semakin panjang ini aja udah semakin panjang ini rutenya kayak gitu nah jadi bagi kalian yang tertarik untuk bermain si boss hunter ini kalian bisa langsung kunjungi playstore download kalau untuk di appstore gue kurang tahu ya ada apa enggak kalau kalian pengguna iPhone ya tapi kalau misalnya ini coba aja searching di appstore misalnya boss hunter ada atau enggak nah ini karena gua menggunakan Android juga jadi gua perlu under dan enggak punya handphone iPhone jadi enggak tahu bisa enggak bisa ngecek lah dia support ke di appstore misalnya di iPhone nah kurang lebihnya kayak gini lah ya game nya simpel sebenarnya cuma kalau untuk masalah tokennya kita bisa ngeliat juga di sini nanti gua akan lihat gua akan lihat di Pukoin nah jadi di Pukoin ini kita bisa ngeliat si ARC nah ini sudah ada tampilan tadi gua udah sempet ngecek ya harganya sekarang keberapa sebenarnya harganya murah murah banget malah cuma sayangnya adalah di aplikasinya itu kita nggak bisa melakukan deposit karena kalau misalnya kita bisa melakukan deposit kita bisa beli hero hero itu lebih murah dibanding kita beli hero itu menggunakan IDR karena kan ada beberapa pilihan tuh membelinya menggunakan IDR kita tulis 1000 ya minimum withdraw nya nah 1000 itu sekitar 1,99 dan harganya itu 0,0019 misalnya ya mungkin ini karena terlalu banyak yang main sebenarnya kalau terlalu banyak yang main juga karena dia tidak memiliki sistem referral jadi menurut gua ya otomatis bener-bener penghasilannya itu harus kerja keras lah ya jadi harus menyelesaikan chapter-chapter mengalahkan mengalahkan boss-post nya terus juga harus ikutan event yang di endless tower istilahnya kayak gitu nah jadi paling ya kurang lebihnya seperti inilah game boss hunter dan reward token ARC nya itu adalah saat ini harganya sekitar 0,00199 ya gua belum tahu ada update apalagi nantinya ya mungkin ya bisa dibilang buat iseng-iseng lah ya ya kalau misalnya kalian bisa terus-terusan main tapi gua juga belum tahu ya kalau ketika menyelesaikan 20 chapter itu kira-kira bisa earning earning nya itu seberapa banyak gitu karena gua pernah lihat ada defense page Facebook nya itu ada yang sampai punya 13.000 token ARC dan gua nggak tahu misalnya 13.000 itu berapa berarti ya coba kita hitung ya oh sekitar 25 dollar misalnya lumayan lah ya 25 dollar lah ya misalnya gitu cuma ya gua nggak tahu ya berapa lama lah bisa ngumpulin si 13.000 ini tanpa adanya sistem referral misalnya hanya bermain game aja kayak gitu oke untuk video kali ini mungkin cukup sampai disini aja ya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh